Ini apa Pak Wadikinar? Bisa cerita sedikit. Itu yang dibawa anak-anak itu apa? Gerobak literasi. Gerobak literasi? Apa itu gerobak literasi? Bentuk perpustakaan yang... Perpustakaan yang mana gerobak itu isinya buku, yang berbau literasi, kemudian kunjung ke kelas-kelas untuk memperlukan akses wajah anak-anak. Kalau diperpustakaan yang mana-mana enggan dan kadang-kadang itu malu. Tapi kalau kita langsung jemput bola, kelasnya mudah-mudahan maksimal untuk buku wajah. Ya minimalnya ada yang buku wajah. Setiap hari ini. Idranya dari mana? Apa? Idranya dari mana? Adanya gerobak, rusakan kecil kan? Yang berbau dari latar belakang bermasalah anak-anak saja. Yang kurang antusias, kemudian disuruh ke perpustakaan susah. Jadi kita yang mendekati. Medianya kenapa gerobak? Ketidak yang lain? Kebetulan saya melihat gerobak rusak di belakang sekolah. Habisnya saya buat gitu. Bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Memanfaatkan barang-barang yang ada. Dan memang harus... Ini sih yang lucu-lucu saja. Karena berkaitan dengan karifan lokal. Ini gerobak itu beruntet bekas jualan cilok. Jadi orang-orang banyak bekan yang cilok semua. Jadi untuk ini aja. Sampai tidak jenuh aja. Tidak meski harus permanen. Harapannya jadi tidak kalah saing dengan HP ya. Bacaan di HP. Jadi buku-buku yang mendekati anak-anaknya. Dalam bentuk gerobak. Biar ingin tahu. Rasa ingin tahu. Terus petugasnya tuh? Siapa Bawa? Selama ini tidak ada petugas. Petugas untuk kelilingin gerobaknya. Itu kan di kelas-kelas. Nah kalau tiap kelas saya harus berdua bersamaan dengan jam ajar saya. Jadi saya bawa itu sambil bawa buru paket gitu. Oh itu tempat kelas yang akan diajarkan. Dan kalau ada sarana seperti impokus, atau audio visual, media penelitian saya bawa juga di dalamnya itu. Sebenarnya ada di dalamnya itu. Jadi berupa fiturasi tidak bisa begitu. Iya. Sambil bawa media penelajaran alat itu. Supaya kita tidak re-report di ketika masuk kelas. Sekali menyelam minum air. Di dalamnya itu ada. Dikiran petugasnya oleh siswa sendiri juga gitu. Nah siswanya nanti setiap rabut. Oh setiap rabut. Rabu membaca. Kalau setiap hari ya mungkin masih. Oke terima kasih power. Semoga gerakan literasinya membawa perubahan. Banyak ke mana siswa menjadi tempat pembeca. Walaupun proses terus itu. Tidak mesti prosesnya langsung. Lekulian 6, 2, 3. Iya. Dikiran petugas, 1, 3. Asal konsisten. Oke. Ya. Salam.